Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Kapurus Pandeglang. Hari ini kami mendampingi ibu bupati bersama rekan-rekan prokrimi lain-lain, yaitu melaksanakan kegiatan vaksin yang saat ini ada di Kecamatan Majan. Dari kegiatan vaksin, kami sampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin ini bagi kepentingan kita semua. Kita harus terbebas dari COVID. Kemudian bagi masyarakat pun yang dari luar kota pun, kalau memang dia singgah kemari, silakan boleh mereka bergabung vaksin yang ada di sini. Tidak ada masalah siapapun di mana, apabila mereka ada keluarga yang memang ingin vaksin, kebetulan dia datang ke Pandeglang untuk bisa bersama-sama bisa divaksin. Begitu saja. Terima kasih. Kalau ada yang narik uang, itu gampang aja tinggal laporkan. Di sini kan ada Kodim, ada Porafil, ada Porres, ada Polsek, silakan aja laporkan. Secepatnya pasti kita ada di jalanjutnya. Kemudian informasi juga, selain vaksin yang dilaksanakan oleh Porres dan Pemda, kita pun melaksanakan, siap menerima vaksin masyarakat setiap hari. Kita ditempatkan di unit 320 menak putih. Dari mulai minggu kemarin sampai dengan tanggal 22 Agustus. Setiap hari kita buka. Yang terlalu di vaksin, silakan laporkan kembali uang bingga, jadi kita jemput, kita antar ke unit 320. Kami seluruh Orko Pindah Kabupaten Pandagelang dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandagelang, teteh-teteh, akang-akang, semuanya yang berusia 18 tahun ke atas untuk segera datang, mensukseskan program vaksinasi nasional. Saratnya gampang, tidak ribet, gratis. Suku membawa KTP. Jangan takut dipaksik. Saya Ketua Pengadilan Negeri Pandagelang. Saya Ketua Pengadilan Negeri Pandagelang, sama menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Pandagelang untuk menyukseskan vaksinasi serentak di pengadilan di Kabupaten Pandagelang. Kita tidak bisa sehat sendiri, tapi kita harus sehat bersama-sama. Kabupaten Pandagelang selalu sehat. Jadi tahap pertama tujuh hari ke depan kita targetnya 15 ribu jiwa. Ditambah dari TNI dan Polri bisa menambah 5 ribu-5 ribu. Untuk keseluruhan sampai dengan akhir tahun target kita 800 ribu jiwa. Karena kan yang target kami pertama ini adalah 18 tahun ke atas. Sementara jumlah penduduknya di Pandagelang ada 1,2 yang masih balita dan lain sebagainya. Salam sangat ekonomi kuat. Kita akan bisa mengikuti acara Zoom meeting dengan Menko PMK untuk menunjukkan bahwa kita juga semangat melaksanakan vaksin di sini. Anda bisa mengikuti ya nanti. Sanggila ada yang berpertanyaan silahkan karena acara sudah mulai dibuka dan Anda bisa mengikuti juga kegiatan kita. Bagi masih belum puas, bisa juga di DM ya. Kalau itu sih. Halo Pak Menteri, kembali berjumpa bersama channel Bang Tumis Berbagi. Saat ini Bang Tumis ada di salah satu tempat-tempat vaksinasi. Tepatnya di Kecamatan Majasari. Dan nampak di belakang Bang Tumis setelah Ibu Urna, Bupati Pandagelang mengecek dan memberikan informasi kepada warga yang ada di lokasi ini. Dan nampaknya di tanah Ibu Urna dan Zoom meeting dari Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandagelang, Provinsi Banten. Channel Bang Tumis melaporkan.